Kita bisa kesampingkan dulu yang namanya istilah Tektok ya, mungkin untuk kalangan pendaki milenial yang sekarang ini kita terkenal dengan istilah Tektok Dimana kita bisa mendaki tuh PP satu hari, jadi pagi berangkat, sore pulang Tapi kita pakai kemungkinan terburuk dulu kan ya, karena kita nggak bisa memprediksi gimana sih nanti cuaca Halo sahabat camp, kembali lagi bersama saya, seni di channel Basecamp 369 Oke mungkin dari kalian semua, sahabat-sahabat semua penasaran, hari ini saya ngapain sih buka barang-barang pendakian kayak gini Yang jelas saya ini bukan lagi jualan barang outdoor ya, itu nggak mungkin Oke jadi hari ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan, saya ingin sharing kepada teman-teman semua Itu bagaimana persiapan kita dalam melakukan pendaki gunung seperti itu teman-teman Jadi mungkin teman-teman semua disini tuh sudah tau kan, kalau pendaki gunung tuh lagi viral-viralnya gitu Bukan lagi viral sih, mungkin banyak kalangan sedang ikut kincar-kincarnya gitu pendaki gunung Mungkin nggak cuma dengan sebaya umur 20-an gitu, anak SMA, anak SMP, bahkan anak kecil pun sekarang udah ikut pendaki gunung kan Tapi oke, bisa kita katakan kalau memang banyak orang, semua orang bisa pendaki gunung Tapi kan tidak semua orang nih tau bagaimana sih, apa sih yang harus kita bawa dalam pendaki gunung gitu Dan juga karakteristik setiap gunung tuh kan berbeda Nah mungkin dari teman-teman disini, itu udah lihat disini, kita ada berbagai jenis ukuran tas sama alat-alat disini Itu yang ingin saya sharing ke teman-teman, apa aja sih yang harus kita bawa dalam pendaki gunung Oke, stay tune di channel Basecamp 369, kita simak materi, kita lanjut Jadi yang paling pertama yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini tuh yang pasti Apa saja yang kita kenakan, kenakan nih kayak baju, kayak soalnya, ya kayak gitu lah pokoknya Abis itu baru kita membahas alat-alat gitu ya, gitu ya teman-teman Jadi kita step by step dulu Nah, jadi karena pendaki gunung ini kita bisa katakan sebagai salah satu olahraga ekstrim kayak gitu teman-teman Jadi kita itu harus mempersiapkan diri kita agar kita datang pergi-pergi mendaki dan kembali pulang ke rumah tuh dengan selamat Nah, caranya kita seperti itu, itu gimana sih gitu Jadi kita harus persiapkan diri sebaik mungkin Yang paling pertama bakal saya sampaikan, yang bakal saya sharing ke teman-teman gitu Mengenai apa sih perlengkapan pakaian yang akan kita bawa gitu ya Jadi untuk yang paling pertama kita bahas dari atas dulu ya Jadi untuk mendaki gunung, mungkin teman-teman siapa tau kan kedinginan gitu sama pendakian Kalian mungkin mendaki malam hari itu udah pasti dingin kan Mungkin kalau teman-teman itu mendaki bisa bawa kupluk ya Kupluk, nah tapi hari ini saya nggak kasih bawa kupluknya Di sini saya biasanya karena saya mendaki itu sukanya siang gitu ya teman-teman Kalau malam itu karena oksigen itu kan bikin nih tumbuhan yang bernafas Jadi saya kurang suka kalau mendaki malam-malam Saya sedang itu mendaki siang Nah, untuk siang-siang biasanya saya pakai topi Gunanya itu pasti untuk melindungi kepala kita dari sinar matahari Kemudian turun dari kepala, dari topi Jadi biasanya saya menggunakan buff Ini buff Apa sih pentingnya kita pakai buff? Kalau dari saya pribadi sih kenapa saya suka mendaki pakai buff itu Yang pertama itu bisa melindungi kita dari debu Mungkin ada yang suka pakai masker, ada yang suka pakai buff Tapi saya lebih senang pakai buff Karena bagian leher sama tengkuk saya itu terlindungi juga dari sinar matahari Kemudian untuk pakaian Untuk pakaian yang kalian gunakan dalam perdakian gunung itu Sebisa mungkin yang paling nyaman kalian gunakan yang berbahan itu yang menyerah keringat Seperti itu teman-teman Mungkin seperti kartun kayak gitu Kalau kita mendaki pakai sweater berbahan wool gitu Itu sudah pasti panas ya Jadi itu kurang cocok lah mungkin untuk kegiatan perdakian gunung Nah, habis itu karena saya suka mendaki siang Kan panas tuh kalau kita mendaki siang nih Jadi saya tuh lebih suka pakai manset atau lengan Nah, itu gunanya untuk melindungi tangan kita dari sinar matahari, dari panas Seperti itu Kemudian sudah dari baju nih, badan udah Habis itu celana Nah, untuk celana itu gunakan bahan Gunakan celana yang berbahan dry fit Kalau bisa yang cepat kering Habis itu, ya celana olahraga lah Sebisa mungkin kalian tuh nggak boleh ya Untuk mendaki tuh pakenya celana jeans Itu nggak cocok Karena kenapa? Karena celana jeans itu bukan celana untuk olahraga Karena celana jeans itu kalau kena sinar matahari, dia akan panas Sedangkan kalau kena dingin, dia ikut dingin Jadi itu nggak cocok Bayangkan kalau misal kalian mendaki, kayak gitu Habis itu celananya basah Kalau kan celana jeans susah kering Apalagi kalau kena malam, itu bakal dingin banget Dan juga karena tidak diperuntukkan untuk olahraga ya Celana jeans itu seringan akan menyebabkan iritasi Entah di bagian lutut atau di bagian sini Dipaham Itu sih kalau celana jeans ya Saya nggak sarankan Terus, tapi mungkin kalau anak hips jaman sekarang sih Senangnya pakai celana jeans ya Itu yang sebenarnya kurang disarankan Kayak gitu sih Lecak sih soalnya Terus, untuk alas kaki Nah, mungkin alas kaki kalian bagi pendaki pemula kan nggak semua nih punya equipmentnya Dan mungkin juga dari kalian lebih senang kalau pertama kali pendakian itu pakai sepatu kers gitu Nah, itu nggak boleh teman-teman Bukannya nggak boleh sih, tapi itu cenderung membahayakan Kenapa? Karena perbedaannya ya kalau sepatu kers dengan sepatu gunung yang ini Saya punya sepatu gunung Kalian bisa lihat kan bedanya Nah Bedanya sepatu gunung sama sepatu kers Disini ada gerigi-gerigi Jadi gerigi-gerigi ini bakal mencengkram Misalkan karena pendaki yang di medanya berbantu kayak batur Nah, gerigi ini akan mencengkram batunya itu Jadi kalau kalian pakai sepatu kers kan dia rata Nah, itu licin Itu berpotensi juga Untuk siapa tahu jadinya karena sepatunya licin Nggak cucuk atau nggak cocok untuk menaki Jadi ya kalian malah kepleset, kegelincir Kan kalian mungkin udah pernah kan denger berita Kalau di gunung batur tuh juga ada yang meninggal gara-gara kepleset Nah, kan kita nggak pingin lah jadi korban berikutnya kan Makanya kita siapkan juga diri dengan perlengkapan yang sesuai dengan medannya Nah, kayak gitu sih Kemudian mungkin kalian nanya Kok gitu sih model dari sepatu gunung? Kok tinggi gitu? Mungkin penasaran kan? Kenapa sih ininya tinggi? Nah, jadi untuk model sepatu gunung sendiri tuh Dia bakalan menutup mata kaki Permisi ya, maaf Jadi kayak gini Dia bakal menutup mata kaki Jadi apa sih fungsinya dia menutup mata kaki itu? Nah, semisal kita kepleset itu atau kecengklok Ini, bagian yang ini yang bakal nahan kita Jadi mencegah kita dari cedera seperti keseleo Kan nggak enak nih Kalian mendaki Yang paling berat itu kan kaki Tapi kalian enak keseleo Nanti yang repot tuh siapa? Kalian juga repot Temen-temennya juga repot kan Nurunin kalian dari gunung gitu Oke, kalau batur mending gunung pendek Tapi pernah pengalaman saya Waktu mendaki ke gunung Anggung kan Itu bener-bener keseleo di pertengahan gunung Jadi mau nggak mau Dia harus digendong sampai bawah Itu yang kita nggak siap gitu loh Karena bedaan seperti itu Cuaca juga Belum lagi waktu itu malam Jadi ya Ya, maunya kan kita happy gitu Pulang sama Tapi yang ada malah cedera kan Siapa sih yang suka kak gitu? Mungkin dari temen-temen juga Kalau saya bisa lagi mendaki Seneng, nggak begitu suka kan Mungkin kalian bisa pakai gini Sandal gunung Tapi ini nggak rekomendasi Untuk mendaki gunung Kenapa sih? Karena sama aja sih Karena tujuannya sepatu yang ini pertama Kan untuk melindungi mata keki yang pertama Habis itu bisa jadi juga Kayak depan-depan ini loh Siapa tau udah batu kan? Yang sandung Itu kalian nggak Nggak senti lah Tak bilang Kalau kita pakai Sandal gunung kayak gini Tapi untuk giginya sama sih Pasti boleh lah mungkin Itu dari atas Dari kepala Sampai kaki Saya udah jelaskan Bagaimana persiapan Dalam pakaian Oh ya Jangan lupa ya Kalau kita mendaki gunung Selalu bawa kawas kaki lebih Kalau nggak kita bawa kawas kaki lebih Jangan lupa juga bawa sandal Kenapa? Kita tuh nggak pernah tahu Apa yang terjadi di gunung Siapa tau hujan Kan nggak enak tuh Kita berkegiatan Beraktifitas Pas kita jalan jauh Mendaki gunung Kita tuh pakai Sepatu basah Kau kaki basah Nggak enak kan? Nggak nyaman Makanya Lebih baik tuh kita bawa Kau kaki cadangan gitu Atau sandal Misal Sepatu kita basah Nah Berbicara tentang hujan juga Berbicara tentang hujan Jangan lupa Kalau mendaki itu Kita harus bawa Yang namanya Baju ganti Nih Misalkan kita bawa Baju sama selana Mungkin teman-teman tanya Ngapain sih? Kau juga mendaki satu hari Tapi dalam satu hari Kalian begitu Kalian nggak bakal tahu Apa yang terjadi Kayak itu loh Misal hujan deras Karena saya dulu Tidak pernah sih Mendaki hujan deras Bahayanya apa? Kalau kalian kedinginan Basah nih kan Kedinginan di puncak gunung Kan dingin itu Itu bahayanya kita bisa Kena hipotermia Jadi hipotermia sendiri itu juga bisa Mengarikan keselamatan kita Kan mungkin Ya mungkin pernah lah Kalian baca berita gitu Orang mendaki di gunung-gunung Kayak yang di Himalaya Atau gunung di Yang lain-lain gitu Yang keren Mereka meninggalnya itu Karena apa? Karena kedinginan hipotermia Dan nggak kayak gitu Ya walaupun cuma mendaki satu hari sih Dan jangan lupa Yang hal paling penting Kalian mendaki gunung Karena kita kan Berkegiatan outdoor Jangan lupa untuk Membawa jas hujan Usahakan jas hujan itu Yang full gitu Melindungi kalian Dari 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 Air hujan Kayak gitu Jadi Biar baju Kalian tuh nggak basah Muka kalian nggak basah Kayak gitu lah Terus Selanjutnya Kita akan bahas Next aja ya Untuk kita lanjut aja Untuk Apa sih perlengkapan-perlengkapan Yang Harus kita bawa Saat mendaki Perlengkapan yang kita bawa Untuk mendaki sendiri Tergantung sesuai selera kalian ya Semisal Kalian ingin mendaki Yang gunung bisa ditempuh Satu hari Pastinya beda sama gunung Yang kita tempuh dalam 2 hari 3 hari Ataupun Lebih dari 3 hari Mungkin nggak gitu kan teman-teman Mungkin teman-teman sendiri Disini udah liat Ini tas kecil Ini ada semi carrier ya Ini ada ukurannya ini 35 liter Yang ini biasanya 10 liter Ini 10 liter teman-teman Habis itu Ini 35 liter Ini semi carrier namanya Habis itu ini ada die pack Ini ada 27 liter Die pack ya Tengah biasa nih Habis itu Habis itu ada Sorry Ada ini carrier 60 liter Untuk carrier sendiri ini Bisa lebih dari 60 liter Ada kalau yang sampai Lebih dari 60 liter tuh ada 75 Kalau kasar tuh ada juga 100 liter Untuk kapasitasnya ya Jadi Kalau kalian udah Pengen merencanakan nih Suatu pendakian Kalian harus Mencari informasi Terlebih dahulu Misalkan Kita mau pendaki Ke Gunung Agung Nah Gunung Agung Kita tanya-tanya dulu Sama yang udah pernah Kesana Atau kita search aja Di google Gunung Agung ini Berapa sih waktu Kita tempuh Untuk perjalanan naiknya Berapa sih yang kita tempuh Untuk perjalanan turunnya Habis itu Kalau ada orang Yang pernah kesana Lebih baik lagi Kita tanya Ada pantangannya enggak Atau kayak gitulah Karena Itu juga akan Mempengaruhi Apa aja sih Barang-barang yang kita bawa Kayak gitu Misal Mungkin kita bisa Sampingkan dulu Yang namanya istilah teko ya Mungkin Untuk kalangan pendaki Milenial yang sekarang ini Kita terkenal dengan Istilah teko Dimana kita bisa Mendaki tuh PP satu hari Jadi pagi berangkat Surah pulang Tapi kita Kita pakai kemungkinan Terburuk dulu kan ya Karena kita enggak bisa Memprediksi Gimana sih nanti Cuaca dalam pendakian Siapa tahu Teman kita cedera Dan kita Nyampe puncaknya tuh Malah lebih dari Waktu yang kita estimasikan Itu kita rencanakan Harus menginap Jadi kita Ambil asumsi Kita akan Menginap gitu ya Gitu ya teman-teman Jadi Untuk menginap Sama seperti Perlengkapan camping biasa Kita perlukan Alat-alat camp Pastinya Ini ada alat-alat camp Nah Apa sih yang ngebedain Mungkin dari alat-alat yang biasa Kalian bawa untuk camping Sama mendaki Mungkin dari segi Keringkasan barang-barangnya itu Misalkan Biasanya kalian Nge-camp Kalian bawa Gini Kompor yang besar Yang koper Kalian bawa grill pan Gitu happy-happy Camping ceria Gitu sama teman Tapi dalam mendaki yang gunung Kalian ya enggak mungkin Yang bawa kayak gitu kan Karena Kita mendaki gunung Kita cukup bawa satu tas Itu enggak isi Teng-tengan apa-apa lagi Jadi apapun yang kita bawa Kita usahakan untuk Cukup dalam satu tas Gitu ya teman-teman Nah Apa aja sih yang saya punya disini Oke Langsung aja kita bahas Mengenai barang-barang Apa aja sih yang wajib dibawa Untuk pendakian Bagi pemula Yang pertama saya mau jelasin Yaitu ada Tenda Jadeng Saya enggak bakal bahas Ini tenda merah apa Kapasitas berapa Oke teman-teman Jadi yang bisa saya rekomendasikan Untuk pemula itu Tenda yang wajib kita bawa Adalah tenda yang double layer Usahakan itu double layer Kenapa? Karena tenda double layer itu Lebih tahan sama yang namanya hujan Oke Gitu teman-teman Kalian kan enggak pengen Men-daki Nge-camp di punca Tapi kalian kehujanan Habis itu tenda yang boncor Nah gitu teman-teman Jadi lebih enak Kalian bawa Ya Double layer Itu yang bisa saya sarankan Habis itu Ini kan udah nih tempat tidurnya Sudah Lanjut Kita bahas Tentang Ini Alas tidurnya Karena kalau kalian pakai alas tenda Kalau itu mungkin Punggungnya bakal dingin Dan lebih Misalkan ada batu-batu Kan enak ya tidurnya Di medan yang seperti itu kan Jadi kita enaknya bawa Krimet Atau matras yoga Biasanya kalau orang bilang Mungkin kalau yang punya ibu-ibu Suka yoga Pasti punya ini Jadi tinggal dibuka Taruh dalam tenda Udah Alas udah nih Selanjutnya Penghangatnya kita Ada yang namanya sleeping bag Sleeping bag Atau kantung tidur Jadi itu kayak semacam selimut Tapi bentuknya kantung Kayak gitu teman-teman Jadi ini ada Untuk sleeping bag Sendiri itu Yang kita rekomendasikan Adalah yang berbahan Polar Mungkin kalau kalian Mau sewa gitu Di tempat kita Kita sediakan yang polar Mungkin bisa Oke Karena yang polar itu Dia lebih hangat Dan bisa menjaga Suhu tubuh Jadi semisal kalian Di puncak gunung Itu kan suhu Sudah pasti dingin tuh Jadi Suhu tubuh kalian tuh Lebih terjaga Jadi kalian gak kedinginan lah Kurang lebih kayak gitu Ini untuk alat tidurnya udah Udah Tempat tidurnya udah Selimutnya udah Habis itu Kita ke penerangan Dalam sendan Ini ada headlamp sih Karena kalau Kita mendaki kan Lebih enak Penerangan langsung Mungkin bisa juga Bentuknya dalam Bentuk center ya Mungkin Jangan lupa untuk Bawa ini Karena kalau kalian Lupa bawa ini Kalian mendaki malam-malam Itu fatal banget Kalian gak mungkin Mengandalin yang namanya Center powerbank Kalian gak mungkin Mengandalin namanya Center HP Ataupun mungkin Center core Itu udah gak mungkin Apalagi kalian Nyandalin lilin ya Kayak orang yang jaga lilin tuh Itu udah gak bisa Jadi Untuk headlamp Atau center sendiripun Kalian jangan lupa Juga bawa baterai cadangannya Ini misalkan Saya bawa baterai cadangan juga ya Teman-teman Karena kenapa sih Ini Untuk baterai sendiri Kan ada kapasitasnya nih Dia bisa tahan berapa jam Untuk headlamp saya ini Dia bisa tahan Tahan sampai 3 jam Tapi kalau saya mendaki 5 jam Udah pasti dong Dia mati di tengah-tengah Kayak gitu teman-teman Jadi ya Saya juga gak pengen Tersandung di jalan Jadi saya ingin jalan Saya terang dan kembali Pulangnya sama Jadi saya membekali diri Dengan yang namanya Baterai cadangan Itu yang paling sering Orang lupa bawa Kayak gitu Kemudian itu sudah Nah berikutnya Tempat tidur udah nih Penerangan udah Kita bahas urusan perut Mungkin yang paling Bakal Kali kita bahas Paling dalam Ini mungkin tentang Urusan perut ya Logistik Makan-makan Makan-makan Dan perlengkapannya Pastinya Yang pertama Kalian yang dulu itu Ada Ini ada cooking set Ini ada cooking set Ya teman-teman Jadi cooking set itu Gak lagi kita bahas Karena sudah kita bahas Di video sebelumnya ya Jadi untuk cooking set Mungkin kalian bisa Sesuaikan dengan Jumlah Anggota pendakian kalian Kemudian Ini arat masaknya Udah kan Ini panci Ini bentuknya panci Sama pemorengan gitu Kalau cooking set Biasa banyak yang Menyebut ini nesting Tapi sebenarnya Ini bukan nesting Jadi nesting itu Nama sebuah sistem Nest Itu artinya sarang Jadi Kayak sistemnya itu Barang cooking setnya ini Ditumpuk-tumpuk Kayak gitu loh Jadi Itu tempat Itu sih Nah Namanya itu Sebenarnya Cooking set Bukan nesting Tapi mungkin Banyak orang Yang taunya nesting Mungkin kita bisa Perbaiki dari sekarang Untuk nyebut Ini namanya Cooking set Bukan nesting ya Teman-teman Top Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax